Berkah di musim kemarau nelayan pantai Baron Gunung Kidul dalam beberapa hari terakhir panen ikan jenis teri. Dalam satu malam, setidaknya para nelayan mampu menangkap ikan hingga ratusan kilogram. Viralnya, tangkapan ikan teri di pantai tersebut membuat warga ingin membeli langsung dari nelayan yang menjualnya dengan harga murah. Inilah pemandangan pantai Baron Gunung Kidul Yogyakarta yang terlihat ramai oleh nelayan yang menangkap ikan meski hanya berjarak sangat dekat dengan bibir pantai. Pemandangan tersebut menyusul kawanan ikan teri yang mendekati perairan dangkal dalam beberapa waktu terakhir. Fenomena kemunculan ikan teri membuat sejumlah nelayan di pantai Baron berbondong-bondong menangkap ikan tersebut. Alhasil, setiap nelayan mampu mendapatkan hingga ratusan kilogram ikan teri dalam sekalim laut, seperti yang dirasakan Suroso. Ia mengatakan, kemunculan kawanan ikan teri sudah dirasakan sejak dua hari terakhir. Bahkan pada malam kedua jumlah kawanan ikan makin bertambah. Ia mengaku, dalam sekalim laut mampu menghasilkan hingga satu ton ikan teri dengan pendapatan mencapai 10 juta rupiah. Musim teri ini baru dua hari ini, dua malam. Dua malam? Iya. Oh, jah. Musim teri ini biasanya terjadi setiap tahun atau seperti apa? Ya, belum tentu, ada dua tahun sekali, ada satu tahun, dua kali. Kalau mau masing-masing ikan ini, dua, banyak. Oh, jah. Pak, dalam sekalim laut bisa dapat berapa kilo? Ya, kurang lebih dua kental, tiga kental. Ya, enaklah. Daripada cari ikan, sulit, angin, jalan angin. Kalau kendala yang dihadapi saat mencari teri apa, Pak? Teri-teri-teri. Ya, tempat gelombang. Gelombang air laut. Gelombang tinggi? Iya. Angin juga, Pak? Angin juga. Sementara itu, viralnya kemunculan ikan teri tersebut membuat sejumlah warga mendatangi kawasan Pantai Baron pada malam hari. Selain membeli untuk dikonsumsi sendiri, tak sedikit para penjual yang datang memborong untuk dijual kembali. Mesya, salah satu pembeli asal Wonosari, sengaja datang bersama suaminya untuk membeli ikan. Menurutnya, selain harganya murah, ikan jenis teri ini sulit didapat pada beberapa tahun belakangan. Mbak, saya dari Wonosari. Dari Wonosari? Kesini sengaja membeli apa? Ini atau seperti apa? Iya, dari ikan. Musiman, Mas. Bisa diceritakan, Mbak? Awal tahu kalau lagi musiman seperti apa? Ini tuh udah lama. Jadi memang musiman sebelumnya itu kan ikannya ikan gitu. Tokol kecil itu ikan lisong namanya. Terus sekarang udah kami ikan teri ini. Jadi setiap udah musim kemarau itu pasti musim ikan. Sekali beli bisa berapa kilo? Bisa, nanti kan kita belinya per 100 ribu gitu. Jadi nanti harganya sudah jenis. Kalau enggak kita pakai biasanya tribut. Kalau harga sendiri lebih murah atau seperti apa? Iya, lebih murah. Kepada para konsumen, para nelayan mematok harga 1 kilogram ikan teri 10 ribu rupiah. Sedangkan untuk dijual kembali, para nelayan menjualnya dengan harga 7 hingga 8 ribu rupiah per kilogramnya. Dari Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, kontributor Nusantara TV, Endro Ariwi Bowo melaporkan. Selamat menikmati.